Intro Polresta Barelang Batam, Kepulauan Riau gelar Apel Akbar menuju Indonesia Gemilang yang diikuti oleh sekitar 3.200 pelajar sekota Batam. Kegiatan yang merupakan salah satu rangkaian Millennial Road Safety Festival yang diselenggarakan oleh kepolisian di seluruh Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan rasa peduli dari generasi muda dalam tertib berlalu lintas. Pada apel, para pelajar membacakan ikrar serta melakukan penanda tanganan bersama untuk mendukung Millennial Road Safety dan program Kor Lantas Polri untuk tertib berlalu lintas. Sedangkan pagelaran puncak acara akan dilaksanakan pada 24 Februari 2019 di dataran Engkuputri Batam Center. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa peduli dari generasi muda dalam tertib berlalu lintas. Dengan ini diharapkan dapat menekan tingkat angka kecelakaan fatal yang terjadi di jalan raya terutama bagi kalangan pelajar. Kegiatan Millennial Road Safety Festival ini merupakan cara untuk memberikan edukasi dan ajakan khususnya bagi kaum Millennial usia 17 hingga 35 tahun yang dinilai sangat rentan mengalami kecelakaan di jalan raya sehingga nantinya generasi milenial akan menjadi mitra kepolisian lalu lintas di seluruh Indonesia. Bagi pelajar-pelajar tingkat SMA maupun SMP ini generasi-generasi muda yang ada aturan mainnya bahwa yang masih di bawah umur kita harapkan kepada orang tua dilarang mereka mengendarai khususnya roda dua karena akan berakibat fatal. Karena ketentuan di dalam mengendarai sepeda motor pun apalagi kendaraan mobil itu ada ketentuan batas usia dan sekarang kecelakaan-kecelakaan juga melibatkan pelajar yang mereka adalah penerus generasi kita yang akan pensium nantinya mereka yang akan meneruskan jadi di Batam sendiri saya sampaikan satu tahun itu hampir 80-100 orang meninggal dunia. Dari Batam, Puan Riau Andri Sofyan, Teriberata TV Salah Teriberata Salah Teriberata TV Salah Teriberata TV